Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai berjumpa lagi bersama saya mangdana sambil ngeteh kali ini lanjut di part 2 nya yang kemarin yang kemarin bikin senapan dari shock motor ini udah selesai pengerjaannya baru selesai pengerjaan pembubutan ya dua buah sama ukurannya sama ukurannya sama ini ini OD33 bahan shock motor mode 33 kapasitas nanti untuk angin sendiri 3000 3500 3000 aman kalau mau lebih 4000 juga bisa masuk tapi untuk keamanan septic itu sendiri cukup di 3000 2828 2830 3000 lebih baik kita capek ngisi yang habis isi lagi habis isi lagi daripada kita isi full sampai 4000 tapi kita tidak nyaman ya dalam merahkan was-wasa lebih baik cari aman sedikit review ya ada teman-teman subscriber yang minta review minta tutor tentang pembikinan rumah palpe itu sendiri sambil saya bongkarin ya satu aja untuk sebagai contoh aja sebenarnya apa ya berbagi ajalah berbagi pengalaman ya apa yang aku ketahui ilmu tentang penematik aku bagilah teman-teman semoga bermanfaat ya mudah-mudahan bermanfaat disini untuk bahan rumah palpe nya sama kubelernya itu dari Dural Dural dengan Sherry 6061 Insya Allah dijamin kuat karena aku juga sebagai sebagai pengerakit cari yang saya cari kesenangan kenyamanan kalau asal bikin ya nggak nyaman kita juga yang bikin was-wasa jadi se-saptic mungkin sekuat mungkin seaman mungkin untuk rumah palpe nya ini diameter tinggi seluruh 10 cm 10 cm bagi dua jadi 5 cm nah untuk dratnya sendiri ini 3 cm 3 cm lebih lebih untuk drat belakang rumah owner ini kasih satu setengah ini murni sok peninggi ya peninggi sok motor sama ini untuk rumah kopler bagian pengisian terhadapnya juga sama deratnya dikasih 3 cm lebih Nah mungkin itu untuk tutorial pemikinan rumah palpe nya sendiri Oke saya coba berbagi ya mudah-mudahan bermanfaat Oke sahabat dealer guys teman-teman kita bahas rumah palpnya dulu ya mudah-mudahan bermanfaat ya bagi sahabat yang ingin bikin dari bahan shock motor itu sendiri jadi kalau punya bahan shock motor yang masih mulus ya tanda kutip barang bekas di sini ya tanda kutip yang masih mulus jangan sampai udah bengkok udah retak jangan kalau yang terletak bahaya tapi yang masih mulus yang masih mulus yang yang tidak cacat Oke ini untuk rumah papa sendiri panjang seluruh 10 cm untuk deratnya itu tak tak kasih tiga senti tak kasih tiga senti lebih hampir 32 untuk untuk berat belakang kasih satu senti satu senti berikut silat kalau untuk ke belakang mau silnya mau dipakai mau enggak yaitu bebas terus aman ya enggak pakai silpun kalau yang ini aman tapi kalau yang depan wajib hukumnya ya pakai sil kalau nggak pakai sil ya bocor Oke untuk ah lubangnya ini sendiri lubang teplonnya itu pentilnya dikasih kedalaman 61 kalau nggak salah Oh iya 61 tak kasih tanda nah sini ya 61 jarak antara dinding kita ruang ledak selamat menikmati Terima kasih. 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 tabung. Terima kasih. 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 skemanya sama dikasih teplon dalam rat juga tutup per ini untuk kedalaman lubang ini puluh milik waduh bidolnya surut nah ini lubang yang 12 mili itu mentok sampai sini dinding sini nah sisanya ini 10 mili ini 10 mili untuk lubang 3 mm untuk apa jalur angin ini angin masuk lewat sini nah itu ini tergantung selera juga ya mau nyimpen kuplernya di sini atau mau nyimpen manoknya yang di sini kupler di sini bisa jadi tergantung selera ya mau kupler depan bisa Mano belakang man mau manok depan kupler belakang pun bisa ya Oke mungkin itu review-nya ya mudah-mudahan sobat baraya memahaminya kalaupun ada yang salah-salah salah penyampaian di sini ya mohon dimaklumi ya jadi yang sudah senior senior di sini tolong ya tolong di ini kasih masukannya Nah kalau yang udah senior tahulah skemanya seperti apa Oh ya untuk rumah hamar sendiri nah ini kemarinnya juga udah tapi gini ini ini agak kuatnya banyak ini masuk untuk kemarinnya sendiri ini unuk tutup sekaligus penyetelan pair nanti dari sini Oke mungkin seperti itu ya baraya dealer sambil nonton jangan lupa bantu channelnya Mangdan ya dengan cara subscribe like share kalau bermanfaat syukur Alhamdulillah enggak bermanfaat jangan ditonton ya jangan tidak berpaedah itu tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian-kalian yang hobi anting Oh ya ini rencananya ya untuk senapan pasar ikan dibikin senapan darat pun bisa buat burung tapi kalau untuk ikan sifatnya itu bikin ya kerja berat bikin karena pelurunya pun mau panjang jadi membutuhkan tenaga yang super duper kuat nah jadi insya Allah ini bahannya eh tinggi keseluruhan kurang kurang lebih 55 60 60 ada 60 cm dari ujung bawah ke atas kurang lebih 60 Oke sahabat bediler mungkin itu ya part 2 nya masih masih ada part 3 nya jadi ini terkendala di perpatnya masih dipesankan ya trigger pentil per banyak masih banyak pat-pat yang belum datang paling pengerjaan selanjutnya bikin gradmano bikin lubang transfer bikin kupler nah itu dia Oke jangan lupa like ya subscribe yang udah nonton dan terima kasih semoga bermanfaat semoga bahagia selalu sehat selalu selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbala alamin Oke sekian dulu dan terima kasih jangan lupa bahagia ya selalu ngopi tentunya ngopi oke Assalamualaikum selamat menikmati